Menteri Perdagangan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2024 menebus angka 5,2 persen, salah satu pendorongnya adalah dengan hilirisasi nikel. Dalam acara capaian kinerja perdagangan 2023 dan outlook perdagangan 2024 di Kemendak pada 4 Januari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan untuk akan mendorong pertumbuhan ekonomi bisa menyentuh di angka 5 persen ke atas, salah satunya dengan mendorong ekspor komoditas seperti batubara, CPO, hingga hilirisasi nikel. Sebelumnya pada 15 November tahun lalu, Zulhas juga telah melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Bidang Pertumbuhan Ekonomi, Energi, dan Lingkungan Amerika Serikat, Jose W. Fernandez di San Francisco, Amerika Serikat. Dalam pertemuan tersebut, Zulhas mengusulkan kerjasama soal pengembangan sumber baterai untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Zulhas, Indonesia hanya punya nikel dan akan lebih bagus jika dikombinasikan dengan bahan lain seperti litium. Pemirsa berikutnya kita akan update pergerakan saham Hilkan yang merupakan satu-satunya emiten kontraktor tambang nikel di perdagangan hari ini. Kita akan lihat seperti apa pergerakannya di mana pergerakan saham Hil saat ini di perdagangkan di 2.470 atau bergerak stagnan. Kita juga akan lihat seperti apa pergerakan emiten nikel lainnya di mana saham Trimegah dari grup Harita saat ini tampak terkoreksi di 0,51% Sementara aneka tambang atau antam tampak terapresiasi di 0,61% Pali Indonesia tampak terkoreksi di 1,87% Kita lihat untuk pergerakan harum energi di koreksi 0,36% Central Omega Resources tampak menguat di 0,89% Sementara Merdeka Battery Materials tampak menguat di 0,92%